Video peserta sunat masal yang langsung bisa berlarian dan bermain bola menghiburkan media sosial. Peserta sunat mengaku tidak merasakan kesakitan, mereka malah merasa senang. Namun tak sedikit dari orang tua peserta yang merasa tegang melihat aksi anaknya bermain sepak bola setelah disunat. Diketahui kegiatan sunat masal ini merupakan kerjasama antara Polres Pekalongan dan PLT Direktur RSUD Kajet, Dr. Imam Prasetyo. Dalam kegiatan ini ada sekitar 17 peserta yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Dari pengakuan seorang peserta bernama Lutfi Permana berumur 10 tahun, warga desa semut kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan merasa senang dan bahagia. Pasalnya setelah di hitan, ia langsung diajak balapan lari dan bermain sepak bola bersama polisi serta peserta sunat yang lainnya. Permainan sepak bola itu dilakukan dengan tetap mengenakan sarung dan busana muslim. Hal itu memicu tawa dan sorak-sorai anggota Polres Pekalongan dan orang tua peserta. Terlihat peserta hitanan masal asik dan gembira, bahkan peserta tak mengeluhkan rasa sakit sama sekali. Ke Polres Pekalongan AKBP Darno mengapresiasi antusias peserta sunat masal, dikarenakan mereka tidak menangis dan tidak merasa takut. Sementara itu, Dr. Imam Prasetyo menjelaskan sunat masal ini menggunakan metode super ring yang prosesnya tanpa harus dijahit dan diperban, sehingga memungkinkan anak langsung bisa beraktivitas tanpa rasa sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Like, Subscribe, dan Share ya!